Halo Assalamualaikum Alhamdulillah Kali ini kita ketemu lagi Dalam pelajaran Bahasa Arab bersama Ustada Uji Lestari Simak baik-baik Dan jangan lewatkan ya Kali ini Ustada akan Menjelaskan tentang Bagaimana menerjemahkan Bahasa Arab Kedalam Bahasa Indonesia Nah sebelumnya kita belajar Tentang Anakiroh Walma'rifah Anakiroh yaitu Tanpa Al Sedangkan Alma'rifah dengan Al Kita coba Artinya Vilun Gajah Yang Masjidun, Masjid Yang Kursiun, Kursi Yang Semua awalnya tidak diberi Alif Lam Nah sekarang Bagaimana jika Vilun diberi Alif Lam Atau menjadi Ma'rifah Dari awalnya Vilun Menjadi Al-Vilu Artinya Gajah itu Masjidun menjadi Al-Masjidun Artinya Masjid itu Kursiun 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 menjadi Al-Kursiun Artinya Kursi Itu Nah sekarang Kita belajar Mencoba untuk Mengerjakan Contohnya Selain Vilun Masjidun Kursiun Misalnya Maktabun Disambung dengan Kata sifat Maktabun Sohirun Maka artinya Menjadi Meja Yang Kecil Kalau di bawahnya Al-Maktabu Sohirun Maka artinya Menjadi Meja Itu Kecil Perbedaan Artinya Yang ada Alif Lam Dan tidak ada Alifan Adalah Yang tanpa Yang Sedangkan Yang pakai Alif Lam Adalah Itu Sekali Lagi Faslun Baikun Artinya Kelas Yang Sempit Sedangkan Al Faslu Artinya Artinya Kelas Itu Sempit Sudah tahu Bedanya Bagaimana Anak Hiroh Dan Al-Makrifah Serta Artinya Nanti Akan ada Tugas Dari Dari Ustada Siap 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 Ya Tung Bagaimana Tunggu 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 Sunt